Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat SCTP Loper Jumpa kembali bersama channel ini Yang tentunya channel ini akan memberikan Prediksi dan juga ulasan sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang makanan tayang Nanti malam di SCTP Loper jam 21.15 Waktu Indonesia bagian Barat Detik-detik sahabatnya memberikan kabar kepada Cepri Kalau sebenarnya Miss Nopia ada di rumahnya Namun tiba-tiba saja sahabatnya itu Bilang kepada Nopia kalau semua ini rencana dia Karena sahabatnya tersinta itu ingin menyatukan Cepri dan juga Nopia Nopia pun bertanya kepada Cepri Apa mungkin Marjuna tidak bersetui hubungan kita Namun Cepri pun termenung dan juga tidak bisa dibohongi Terasanya karena Cepri yang begitu sangat terlalu dalam Mencintai Miss Nopia Namun Cepri telah berjanji kepada Miss Nopia Kalau saya akan membuktikan kepada orang tua saya Kalau saya bisa hidup bersama dengan kamu Kata Cepri kepada Nopia Di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Cepri pun mengambil tindakan dan juga keputusan Kalau dirinya akan berhenti menjadi CEO Di perusahaannya Arjuna karena lebih mementingkan Nopia Disitulah Arjuna begitu sangat murka dan juga marah kepada Cepri Karena tidak bisa dibayangkan jika Cepri melakukan semua itu Demi perempuan yang tidak baik Padahal menurut Astrid Cepri sudah orangnya baik dan juga sudah pintar Namun Arjuna tidak bisa nerimanya Lain hal dengan Marini yang dimana Mereka pun bertemu di sebuah tempat yaitu di sebuah KKP Kalau Arjuna lagi jalan-jalan bersama dengan Tordikar Ataupun supir pribadinya Namun di sisi lain yang dimana mereka pun saling aduh mulut Dan ternyata mereka tidak bisa dihentikan oleh semuanya Karena menurut Arjuna sudah kesal dan juga sudah muak melihat Marini tersebut Di sisi lain yang dimana terlihat Cepri dan juga Nopia lagi asik ngobrol berdua di taman tiba-tiba Tami pun datang dan Tami pun menyaksikan semua itu Dan Tami sangat terkejut saat melihat keromantisan kedekatan Jepri bersama dengan Nopia Namun Tami pun ada rasa iri Karena Tami tidak bisa hidup bersama Seseorang yang dia cintai Apalagi pada saat ini yang hakim Terus-terusan saja menyakitkan perasaannya Dari dan selanjutnya yang dimana Ibu Asrit pun memohon-mohon kepada Arjuna Kalau sebenarnya Arjuna bisa merestui Tapi Arjuna harus bilang dulu Kalau Jepri itu tidak usah berhubungan bersama dengan Nopia Namun Jepri yang terlalu dalam mencintai Nopia Dan akhirnya Jepri pun akan melakukan berbagai cara Untuk bisa menyintai dan juga menyayangi cinta kasihnya kepada Nopia Yang dimana detik-detik hakim akan mengungkapkan lagi Ke 10 kali ataupun ke 200 kali Perasaannya kepada Nopia Di sisi lain Tami pun melihat Dan akhirnya Tami pun begitu sangat Terasa cemburu kepada Perasaannya diri sendiri Karena Tami tidak punya siapa-siapa Di sisi lain Tami pun akan meyakinkan Kalau Tami bisa hidup tanpa siapa Dan juga tanpa orang lain Dan dengan selanjutnya yang dimana terlihat Arjuna pun menogak Dan juga bilang kepada Nopia Kalau Nopia harus jauh-jauh dari kehidupannya Jepri pada saat ini Namun Miss Nopia pun begitu sangat terkejut Dan juga sangat sakit hati oleh Arjuna Di sisi lain yang dimana terlihat kali ini Brian pun begitu sangat bahagia Saat momen-momen kebersamaan dengan Miss Nopia Namun yang dimana kita saksikan untuk nanti malah Arjuna masih kegedengan dirinya sendiri Karena Arjuna tidak bisa meresetui hubungan Jepri dan juga Nopia Nah sahabat itulah tadi info dan juga berita terbaru Dari channel ini Maka dari itu para sahabat dan juga mama Sejak terakhir Jangan lupa tonton sampai habis Biar tidak ada kesalahpahaman di antara kita Dan yang terutamanya jempol dan komennya Channel ini pamit dulu sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!